selamat menikmati selamat menikmati pengobatan obat PK di konten gue sebelumnya yang di atas ini kan gue ngebahas tuh pengobatan ikan koi dengan bubuk PK itu sebenernya bener atau gak bener? bisa atau enggak? nah kebetulan gue gak jawab dua-duanya ya tapi di konten sebelumnya gue cuma ngejawab kalau gue pribadi tidak menggunakan obat PK pada kolam yang ada ikan koi nya alias bom kolam dengan bubuk PK gue pribadi enggak dan gue enggak setuju tapi ada beberapa teman-teman pengobiku yang setuju katanya malah di Jepang pun katanya ada gue no comment pilihan masing-masing tapi buat gue pribadi kalau bom PK di kolam dengan takarannya yang harus benar harus akurat kalau gak bener malah Fatal bisa ngebunuh ikan kita semua di dalam kolam nah di konten ini gue mau ngebahas justru dari sudut pandang yang lain gue pribadi menggunakan obat PK juga alias bubuk PK pada pengobatan maupun pencegahan sakit jamur dan lain-lain pada ikan koi hari ini di konten gue ya ini gue kasih contoh penggunaan bubuk PK pada ikan yang baru gue beli dan selesai gue karantina selama 7 hari dan mau masuk kolam utama jadi sebelum masuk kolam utama kolam ikan gue ini di karantina nih yang di bakarantina gue angkat gue taruh di baskom yang udah gue siapin bubuk PK gue rendam ikan itu selama 2-3 menit dengan sambil mengusap-ngusap ke punggungnya alias seluruh badannya tujuannya apa? maksudnya sih biar bubuk PK-nya merata kena tubuhnya maksudnya loh sambil sayang-sayang ikan juga sih gue nah tujuan gue memberikan bubuk PK ini sebelum ikan baru gue masuk kolam utama adalah kan 7 hari kan gue sehat nih lincah gak ada guratan merah gak ada kutu gak ada sisik lepas nah gue cuma menjaga-jaga siapa tau dia sudah ada jamur selama 7 hari ini tapi gak keliatan sama gue makanya sebelum masuk kolam utama gue kasih dulu bubuk PK dalam bak dan ikan itu gue rendam tujuannya biar kalau ada jamur atau bibit-bibit jamur bisa hilang dan tujuan gue yang kedua adalah kalaupun meikan gue ini bersih setidaknya setelah gue kasih PK badannya agak ada protek dong ada obat ketika masuk kolam utama gue yang mungkin sudah ada ikannya ini banyak dan mungkin sudah ada penyakit jamur sedikit-sedikit dalam bakteri lain yang di dalam kolam seenggaknya ikan baru gue ini agak lebih kuat kulitnya khususnya bagian luarnya untuk menahan penyakit-penyakit itu nah setelah gue masukin dalam kolam pun gue kasih lagi Red Blue Docks semacam obat untuk penyakit jamur airomonas dan lain-lain pada kolam gue gue bom tapi gak banyak cuma 3 tutup botol untuk 12 ton air tujuannya adalah biar semua ikan gue yang lama ikan gue yang baru masuk jadi satu kan sekarang di kolam utama gue kalaupun mereka mau ada yang saling nularin seenggaknya gue agak tekan sedikit kemungkinannya harapan gue dengan gue bom Red Blue Docks ini mereka menjadi sehat semua dan inget melepaskan ikan dari bakarantinnya ke kolam utama di kolam utama gue puasain dulu satu hari lalu setelah gue masukin ikan baru ini gue puasain lagi satu hari tujuannya biar ikan baru tidak stress ikan lama tidak stress karena ada populasi baru nih siapa nih mereka gak saling kenal setelah satu hari yaitu besok baru akan gue kasih mulai pakan dan kasih makan lagi seperti biasa kalau gue kasih makan langsung hari ini gue sih beranggapan loh pribadi karena mereka lagi stress-stressnya nih yang lama mikir kok ada yang baru yang baru mikir ini apa-apaan nih banyak pengantikan koi nah ini gue kasih puasa biar mereka sama-sama lagi stress tapi santai karena inget ikan koi kalau dipuasain agak menekan tingkat stress mereka karena ketika mereka stress kita kasih pakan banyak berarti mereka menggunakan organ tubuhnya untuk memproses makanan tersebut malah jadinya udah stress malah jadi sakit bisa mati oke gue kasih tau ya ini penggunaan bubuk pk pada ikan koi yang baru selesai di karantina dan akan dimasukkan ke kolam utama ceknya dot selamat menikmati ya semoga bermanfaat ini dia nih nah hari ini gue mau melakukan proses pelepasan ikan ikan baru ya dari bak karantina yang udah gue karantina selama 7 hari ke kolam utama caranya akan gue terangin nanti ini nah kebetulan karena gue ngelepasin ini juga mau ada tambahan pengobatan sebelum masuk kolam di konten kali ini gue mau ngejelasin cara penggunaan pk nah kebetulan di konten ini penggunaan pk yang gue akan kasih contoh adalah penggunaan pk bukan untuk pengobatan tapi penggunaan pk setelah ikan di karantina jadi biasanya kan ikan sebelum di karantina dimasukin ke air pk dulu kalau gue kemarin tidak nih karena dia baru gue beli jalan jauh dari Jakarta dan gue liat sehat gue pikir kasihan deh kalau gue kasih obat jadi kemarin langsung gue taruh aja di bakarantina setiap hari gue kasih garam ikan nah sekarang karena belum pernah dikasih pk nih kan baru gue mau kasih pk nih tujuannya maksud gue biar setelah karantina kalaupun ada ternyata jamur atau parasit atau lain-lain deh kira-kira penyakit-penyakit kulit di ikan koi sehingga gaknya bisa gue kurangin atau sembuhin dulu sebelum masuk ke kolam utama nah caranya yang gue siapin adalah ini ada baskom nanti akan gue kasih air gue kasih pk secukupnya jangan terlalu pekat juga ikan akan cuman gue taruh 2-3 menit lebih baik pakai aerator ya cuman kalau gue beranggapan cuman 3 menit inilah paling lama aman jadi setelah dari karantina ini gue angkat ikan gue taruh disini dari sini ikan langsung gue taruh di kolam apa gak harus ditaruh di baskom satu lagian air yang bersih biar ngebilas pk-nya boleh aja lebih bagus tapi kalau gue beranggapan gak perlulah toh masuk ke sini juga ikan gue juga ini habis di karantina ini juga udah gue puasain sehari sebelum gue masukin ikan baru biar gak stress jadi logikanya air segini banyak tonnya kena pk dikit masih aman oke siap-siap ya jadi inget gue mau ngasih tau nih penggunaan pk pada ikan koi yang selesai karantina dan mau masuk ke kolam utama caranya begini nih lihat ya ya kita kasih secukupnya ya jadi jangan satu butuh pk ini nih kan pasalnya kecil jadi dikit aja kira-kira aja sih nah ya jangan terlalu tekat airnya juga jangan tinggi-tinggi karena ikannya kecil dan cuman untuk dibilaskan masuknya kan direndam 2-3 menit oke air gue sambil taruh disini ya bak Tom dikasih RTK udah kita siapin sekarang kita ngambil ikan langkah pertama kalau gue matiin dulu nih biar airnya tenang hai terpal kita buka gue sih gue taruh disini ya jaga-jaga kalau-kalau lompat yang gak langsung ke batu pikir nah ngambilnya nih agak-agak takut-takut sih gue karena ikan ini cukup sehat dari awal dan cukup lingkar ingat ya ngambil ikan soy sebenarnya kalau kecil segini masih aman sih pakai jaring pakai serokan tapi orang-orang biasanya pakai plastik atau serokan yang kayak kantung kos kaki itu tapi kalau gue tetap pakai jaringnya jangan menungkap bismillah oke bismillahirrahmanirrahim di teg dulu nih badannya nih ada guratan merah enggak ada kutu enggak ini ikannya sebelum kita masukin ke kolam Kohaku Dainichi Farm Jepang size 41 cm oke usia kurang lebih sekarang sih udah 6 bulanan angka mundur bentar sayang oke kita angkat ya disekilah oke kita biarin 2-3 menit dijagain nih ngerinya dia lompat sambil dia les-les barangnya kita mau loh dia jagoan banget nih diobatin sayangnya oke ini udah hampir 3 menit nih 20 tiga kita angkat ya jeng iya nah itu ajang itu adalah bos saya ya saya bekerja untuk dia sebenarnya kolam-kolamnya punya dia nih siap bismillahirrahmanirrahim ya kita temen kolam ya yeay sehat-sehat semoga tumbuh bulky dan besar ya salam misi goy doain ya cheers temen-temen jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih